Halo teman-teman semua Arga kudo izah iya nah temennya jadi di video kali ini video yang banyak banget kalian minta dan kalian request melalui DM Instagram gua ataupun komentar-komentar di YouTube gua ya Bang tolong bahas Ultraman Trigger 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 sampai guanya ketrigger juga gitu ya karena ini hype banget ya teman-temannya lagi rame dan karena trailer terbaru dari Ultraman Trigger pun sudah keluar di YouTube channel dari Suburaya Production Oke dan seperti biasa gua akan selalu telat sehari karena gua harus reset dulu gua harus bikin script dulu gua harus nge-screenshot-screenshotin dan mencari seluruh referensi dan gambar dari sesuatu yang akan gua bahas seperti itu ya teman-temannya jadi mohon pengertiannya untuk tidak terlalu menekan gua Oke jadi santuy aja ya gua juga udah tahu kalau misalkan trailer Ultraman yang terbaru yaitu Ultraman Trigger itu sudah keluar pasti bakalan gua bahas kok santuy saja seperti biasa pasti bakalan gua bahas gitu Oke Ultraman Trigger ya bahas dari mana ya mungkin kita bahas dari trailernya terlebih dahulu ya cuman disini gua nggak akan nge-react atau reaction dari trailernya secara langsung karena untuk menghindari copyright sekalipun itu apa namanya hanya klip beberapa klip aja gitu tapi gua nggak karyak mungkin gua akan memasukkan beberapa klip aja seperti itu jadi gua akan bahas-bahas seperti biasa aja dengan gambar-gambar hasil screenshot seperti itu Nah di awal-awal ini kita dikasih lihat nih teman-teman sama siluet siluet siapa ada tiga nih ada tiga siluet raksasa yang mana merupakan adalah hudra kamera dan juga daram teman-teman nah mereka ini adalah katanya adalah villain utama dari seris Ultraman Trigger ini teman-teman yang mana alasan mereka kembali alasan mereka hidup kembali itu masih belum diketahui secara pasti itu teman-teman karena untuk fans-fans Ultraman 3 atau fans Ultraman lah yang sudah menonton movie Ultraman 3 The Final Odyssey kan musuh atau villain utamanya 3 karakter ini yang mana tiga-tiga juga sudah mati udah ketam gitu dibunuh sama tiga seperti itu jadi kita tunggu saja kelanjutannya dari kisah si hudra daram dan juga kamera ini teman-teman oke nah oh iya rilis Ultraman Trigger ini juga menandakan perayaan ke-25 dari Ultraman 3 ya perayaan ulang tahun ke-25 dari Ultraman 3 seperti itu jadi wajar banget kalau dari ambiencenya dari konsepnya itu Ultraman 3 sekali gitu teman-teman sangat-sangat mirip gitu yang mana judul dari seris ini juga adalah Ultraman Trigger New Generation 3 gitu atau Ultraman 3 nya New Generation gitu teman-teman kalau untuk kamera hudra dan juga daramnya sendiri ini tuh belum diekspos dan dikasih keterangan lebih lanjut lagi teman-teman jadi kita akan menunggu saja di serisnya nanti seperti itu jadi di video kali ini gue akan membahas tentang Ultraman Trigger nya terlebih dahulu oke nah selanjutnya kita dikasih lihat lagi nih sama penampilan singkat Ultraman 3 yang mana menjadi background cerita dari kisah si Ultraman Trigger ini teman-teman karena mereka kan sama-sama merupakan seorang ancient giant atau raksasa kuno yang terbangkit kembali dari tidur abadinya atau tidur lamanya atau hibernasinya ya semacam itu teman-teman sebelumnya gue akan coba ceritakan nih sinopsis dari Ultraman Trigger ini 30 juta tahun yang lalu dunia diliputi kegelapan yang mengerikan tapi kegelapan itu disegel jauh di luar angkasa oleh raksasa cahaya raksasa cahaya ini siapa nih belum ketahuan apakah trigger atau tiga karena kan dua-duanya adalah raksasa cahaya ya teman-teman ya kekuatannya dihabiskan oke jadi karena menyegel ya teman-teman ya raksasa cahaya tidur di bintang merah dan lupa waktu nah sebenarnya kalau kekuatannya dihabiskan terus juga menyegel raksasa cahaya gitu ada feeling-feeling Noah gitu gak sih? serikat perdamaian terrestrial bergegas mengumpulkan tim ahli Godselect sementara Kengo manakah hidup mendamai di Mars yang sekarang dijajah sebagai ahli botani namun kehidupannya yang damai tiba-tiba berakhir pada suatu hari yang menentukan kegelapan yang disegel peradaban kuno bernafas sekali lagi oke saat monster menyerang pemukiman Mars nasib Kengo membawanya ke pertemuan kebetulan sebuah pertemuan kebetulan dengan raksasa cahaya yang sedang tertidur bagaimana pertemuan Kengo dengan raksasa cahaya memenuhi takdirnya dan takdir bumi raksasa cahaya terlahir kembali setelah keabadian namanya adalah Ultraman Trigger gitu jadi bisa kita simpulkan secara langsung bahwa kisah Ultraman Trigger ini adalah adanya kegelapan yang sudah disegel tiba-tiba bangkit lagi kira-kira seperti itulah ya teman-teman ya kira-kira seperti itu nah gimana berasa banget kan ancient giantnya gitu kan ancient-ancientnya atau kuno-kunonya gitu karena dari sinopsis ini kita mendapatkan beberapa poin sih ya menurut gua toko utamanya kita mendapatkan namanya adalah Kengo Manaka yang mana kalau penyebutan itu mirip-mirip sama Daigo Madoka gak sih gitu Kengo Manaka Daigo Madoka gitu lalu special force-nya ini adalah namanya itu adalah God Select teman-teman that's why motif seragama ini mirip banget sama Gods jamannya si Daigo itu teman-teman ini bisa dibilang kayak merupakan terusannya lah atau suksesornya dari Gods angkatan si Daigo seperti itu tapi versi new generationnya gitu dia ini diperanin si Kengo Manaka ini diperanin sama seseorang yang bernama Raiga Terasaka dia itu merupakan seorang leader dari boy band yang bernama Matsuri Nine gitu ya sama lah kayak Hiroshi Nagano yang merupakan anggota boy band V6 V6 itu teman-teman semoga tidak ada masalah dengan agensi ya kalau udah berhubungan sama boy band-boy band seperti itu gitu kan ya dan si Kengo ini merupakan anggota baru atau seorang rekrut di God Select ya ini klise sih ya di Ultraman ya anggota baru baru masuk tiba-tiba dia jadi Ultraman seperti itu kita lihat aja lah nanti gimana kemudian untuk form Ultraman Trigger sendiri dia itu memiliki form yang sama dengan Ultraman 3 yang pertama itu ada multi, multi type yang mana ini seperti biasa dengan balutan warna ungu, merah, silver dan juga emas yang menyelimuti tubuhnya seperti itu kombinasi mumpuni antara kekuatan dan juga kecepatan balance jadinya gitu form multi ini juga merupakan form default dari Ultraman Trigger sama seperti Ultraman 3 gitu kemudian ada form lainnya ya Ultraman Trigger power type yang mana sama dengan power type-nya C3 lagi-lagi teman-teman ya form ini menggunakan kekuatan sebagai basic utamanya nah uniknya disini Trigger itu punya warna hitam di form powernya yang ini tidak ada di warna ini tidak ada di Ultraman 3 nih Ultraman 3 itu nggak punya warna hitam kecuali yang form tornado dan juga dark ya teman-teman ya karena kan kita disini ngambilnya form utamanya yang mana ada multi, power dan juga sky gitu dan yang terakhir itu adalah sky type teman-teman yang mengandalkan kecepatan di langit juga gitu jadi nggak perlu di explore lebih jauh lah ya tentang form-form Ultraman Trigger ini karena ya konsepnya sama aja gitu sama Ultraman 3 jadi simple aja gitu teman-teman mungkin nanti di episodenya bakal di explore lebih jauh tapi kita tunggu rilis dulu episode-episodenya tanggal 10 Juli kalau nggak salah ya 10 Juli oke nah disini yang gue demen banget sama Ultraman Trigger ini adalah motif dari armornya yang berwarna emas si Trigger ini tuh kayak mozaik-mozaik kuno begitu teman-teman jadi kesan ancient atau kunonya itu tuh dapet gitu loh teman-teman ya tapi dengan balutan modernisasi yang bikin si form Trigger ini menurut gue nggak terlalu lebay dan juga nggak terlalu kosong gitu nggak terlalu polos gitu ya teman-teman ya dan uniknya setiap dia berganti form itu bentuk kepalanya pun juga berubah yang nggak ngikutin konsep dari Ultraman 3 sendiri gitu karena Ultraman 3 cuma ganti bajunya doang warna bajunya tapi kepalanya tetap sama beda dengan Trigger yang kepalanya pun juga ikutan berubah teman-teman ya cuman satu nih yang gue kurang serak aja sama si Ultraman Trigger ini kepalanya itu kayak proporsinya kekecilan nggak sih ya teman-teman ya kayak badannya itu bulky gitu apa gede tapi kepalanya tuh kayak mini kecil gitu loh kayak kalau dibandingin sama tiganya langsung deh tiga itu kan kepalanya agak gede ya dan badannya kurus gitu tapi kalau ini kayak kepalanya kecil gitu apa menurut gue doang ya coba deh komen di bawah menurut kalian gimana apakah proporsi kepala dari Ultraman Trigger ini udah pas atau ternyata kekecilan seperti kata gue gitu oke kemudian yang akan kita bahas selanjutnya adalah alat berubah tentu saja dari Ultraman Trigger ini namanya itu apa namanya adalah Guts Sparklens di iming-imingi nama dari timnya itu Guts teman-teman lagi-lagi sama lah ya namanya ada Guts juga dan juga Sparklens juga namanya cuman uniknya ini asalnya adalah sebuah pistol ya teman-teman yang akan digunakan sama semua anggota dari Guts Select ini yang bernama Hypergun jadi bisa dua mode nih ada mode pistol yang bernama Hypergun dan mode Sparklens mirip-mirip sama Ultraman Victory lah ya teman-teman ya dan mirip-mirip juga konsepnya sama Ultraman X teman-teman karena device-nya itu kan digunain sama semua anggota dan cuma punya satu orang ini sendiri nih yang bisa berubah menjadi Ultraman seperti itu ya mungkin inspired by them lah istilahnya gitu lalu ada accessories tambahan berupa Guts Hyperkey yang akan digunakan sama Kengo untuk berubah form saat menjadi Ultraman Trigger disini bentukannya itu kayak Flashdisk ya teman-teman ya makin unik gitu tapi gue ketawa sih pas pertama lihat makin kesini makin lucu jadi nanti Hyperkey-nya ini akan dimasukkan ke Sparklens di bagian bawah sesuai dengan form yang dibutuhkan gitu dan lagi-lagi gue jatuh cinta banget sama desainnya disini teman-teman dimana gambar masing-masing dari Guts Hyperkey ini baik yang multi baik yang sky baik yang power itu background-nya itu light-nya mosaic teman-teman ya itu unik banget dan itu keren banget menurut gue ya jadi kayak mosaic yang biasa kayak ada di gedung-gedung lama gedung-gedung lawas lah istilahnya gitu nah di Hyperkey-nya ini juga ada lambang dari Guts-nya yang memicu munculnya teori bahwa Guts Hyperkey ini adalah sebuah ammo atau sebuah alat yang dimiliki oleh Guts Select juga tapi pas si Kengo berubah menjadi Ultraman Toriga itu alat pun juga ikutan berubah menjadi Hyperkey-nya Ultraman seperti itu kemungkinan sih seperti itu ya teman-teman ya kemudian dari senjata Ultraman Trigger ini sendiri yang bernama Circle Arm jadi senjatanya ini bisa diubah ke 3 mode sesuai dengan form yang akan digunakan sama si Ultraman Trigger ini yang pertama ada Multi Sword Mode yaitu mode pedang yang akan digunakan sama Trigger Multi Type kemudian ada bentuk Power Claw Mode yang akan digunakan oleh Trigger Power Type garpu sakti mode baru kalau ini ya kan bentuknya kayak claw juga dan yang terakhir adalah Sky Arrow Mode yang akan dipakai sama Sky Type yang akan berguna sebagai panah gitu teman-teman jadi masing-masing dari Hyperkey-nya ini bisa dimasukkan ke senjatanya yang akan merubah bentuk dari Circle Arms ini nih nama senjatanya si Ultraman Trigger ini gitu jadi berubah form berubah senjatanya juga seperti itu unik ya karena senjatanya Ultraman Z kemarin itu cuma kayak lens doang kan dan gak bisa ada apa-apa dan itu pun juga jarang munculnya gitu kan dan emang Ultraman Z gak terlalu difokuskan sama senjata sih dan di Ultraman Trigger ini memang mungkin difokuskan sama kekuatan dia dan juga senjatanya semoga tidak ada fusion-fusion ya teman-teman ya dan motif dari Circle Arm ini bener-bener elegan jadi aksen emas terus juga ditambah dengan mosaik ditambah dengan motif marmer itu keren banget sih asli gue jatuh cinta banget sama motif-motif dari Ultraman Trigger ini gitu kemudian disini kita juga dikasih lihat ada buckle atau gaze pair gitu ya bentukannya modelnya ya gede gitu ya kayak mungkin untuk orang dewasa berarti ini ngincer marketnya itu untuk pecinta Ultraman 3 yang udah lumayan berumur lah atau udah lumayan fans-fans lawas lah ya gitu jadi fans-fans lawas tuh bisa menikmati konsep yang sama seperti Ultraman 3 tapi dengan sentuhan yang modern seperti itu karena kan Ultraman 3 itu juga merupakan Ultraman HD pertama yang mengusung tema berubah form seperti itu tapi jujur ya dibalik semua ini gue emang bener-bener hype banget bener-bener hype dan seneng banget karena sebulanya udah mulai bangkit nih kelihatannya cuman gue kurang srek aja karena ternyata beberapa Ultraman kebelakang itu tuh kayak ngekor atau menggunakan hype dari Ultraman sebelumnya buat naik sebelumnya kayak Ultraman Z dia adalah murid dari Ultraman Zero ada MBL MBL Ultraman Zero Ultraman Taiga merupakan anak dari Ultraman Taro ada MBL MBL Ultraman Taro terus juga Ultraman Jit merupakan anak dari Ultraman Belial ada Ultraman Belialnya dan sekarang Ultraman Thoriger yang mengekor dengan menggunakan nama Ultraman 3 seperti itu jadi gak ada orijinnya gitu yang mereka itu bener-bener berdiri sendiri gitu ya teman-teman yang pasti ada aja gitu ya ngekor disamping emang ini untuk memperingati Ultah ke 25-nya ya biasanya kan memang seperti itu ya teman-teman mungkin ini salah satu teknik marketing Suburaya untuk bisa ngangkat cerita atau ngedongkrak hype dari Ultraman-Ultraman baru seperti itu teman-teman karena mungkin Suburaya belajar nih dari pengalaman dia sama Ultraman Drop yang hype-nya gak terlalu tinggi pada kala itu gitu udah kali ya gak usah banyak-banyak kita bahasnya jadi tentu saja gue bakalan ngebahas per episodenya kalau udah keluar jadi tenang aja gak perlu banyak nuntut pasti bakalan gue bahas tinggal ditunggu saja oke jadi kalau misalkan masih ada yang kurang dari pembahasan gue mohon dikoreksi dan di kolom komentar ramekan aja jadi kita berteori bebas kita berkomentar bebas asal jaga sopan santun dan jangan sarah oke jadi sekian dari gue Harga Kudus see you in my next video stay cool, keep calm, love and peace, cheerio pow so Terima kasih telah menonton!